Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu Jari Mungkiraan, teman-teman. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips seputaran laptop atau komputer, teman-teman ya. Jadi yang akan saya kasih itu bagaimana sih cara setting resolusi layar di laptop. Jadi kadang tuh layar kita tiba-tiba tuh besar sekali atau kecil sekali. Nah, di sini akan saya kasih tahu bagaimana cara setting resolusinya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya, agar teman-teman mengetahui update-an terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini teman-teman, saya menggunakan Windows 10, teman-teman ya. Teman-teman, tinggal pilih gambar Windows kiri bawah ini. Ini saya zoom dulu. Star ini ya. Star. Kemudian teman-teman tinggal pilih saja setting. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman pilih saja sistem. Sistem ini ya. Oke. Ini saya minimize lagi. Nah, di tab sebelah kiri ini, teman-teman pilih lagi pilihan yang display. Oke. Kemudian teman-teman geser saja ke kanan. Kanan yang tab ini ya. Oke. Ini saya zoom lagi, biar enak. Teman-teman scroll saja ke bawah. Nah, di sini ada display resolution. Teman-teman tinggal sesuaikan saja. Nah, kadang tadi tuh settingannya kurang lebih di 1366768. Ini mengakibatkan Windows kita kelihatan besar, teman-teman ya. Nah, di sini karena recommended-nya di 1920x1080, teman-teman pilih saja yang recommended. Nah, otomatis nanti settingan layarnya akan sesuai dengan komputer atau laptop kita, teman-teman ya. Oke. Mungkin sekian dulu trik dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Sama sekali lagi, saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Makasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.